Tepika Kiwari kekara 48 persen atau 284 ribu barudak di Kota Bandung Anu Bogakartu Identitas Anak atau KIA Kukituna ke ngahontal target tipa marentah pusur anuniti 50 persen barudak BogakIA, Dinas Keperudukan dan Cetetan Sipil Kota Bandung Ngadeg-deggah Saban Sakolaan Dinaraga ngahontal target 50 persen barudak Bogakartu Identitas Anak atau KIA Pemerintah Kota Bandung ngalewatan Dinas Keperudukan dan Cetetan Sipil Ngadeg-degglang Sungka Sakolaan Selesai jina KSD Negeri Merdeka Nolhiji Pw. Senen Isuk-Isuk 12 Juni 2020 Tepika Pujilu Cet PLH wali Kota Bandung Ema Sumarna Tepika Yona kekara 48 persen barudak di Kota Bandung Anu BogakIA Gukituna lianti ngadeg-deggah Sakolaan Dirinagih miharap diseduk capil Rukun Gawai Jeng Klinik atau Warumah Sakit Bersalin Sangkan barudak Anu Kakara lahir Ghe bakal langsung goga KIA KIA ini keberlanjutan dari program yang sudah berjalan tahun sebelumnya Bahwa Bandung pun memang sekarang sedang terus melakukan akselerasi pelayanan CA kepada anak-anak yang baru lahir sampai dengan anak-anak usia SMP sesuai dengan kebenaran kita. Jadi kita pun belum mencapai 50 persen, sebagaimana yang dimintakan oleh nasional. Tapi saya optimis kondisi hari ini sudah 48 persen, mungkin dalam waktu dekat target tersebut sudah bisa tercapai. Tapi saya mintakan Pak Kadistik Kapil untuk bisa melakukan akselerasi, kecepatan supaya semua anak didik mulai dari TK atau PAUD, kemudian anak SD yang sederhajat, anak SMP, SLTP yang sederhajat, itu semua dikejar untuk bisa mendapatkan layanan kartu identitas anak ini. Kepala Dinas Kapanudukan dan Catalan Sipil Kota Bandung, Tatang Muhtar Netelakin, KIA di Pibutuh, Kerimere, Panang Tayungan, Turta Ketak Nyumponan Hak Konstitusional Warga Negara. Kukituna keringahontal target 50 persen atau genep ratus opat 22.850 opat berudak di Kota Bandung, Boga, KIA. Pihak Nama Yang Nyorang Pangladen, Didis Jukcapil, Turtambang Piranggerai, Tepika Ngadeg-Gelangsung Kasakolaan, Timi MTSD, SMP, Tepika Sakolapaun. Tadi Pak Pela sudah menyampaikan bahwa untuk target kita memang di tahun ini sesuai dengan target nasional 50 persen dan untuk Kota Bandung itu baru 48 persen. Sehingga kita melakukan masif untuk pelayanan sekaligus pembuatan kartu identitas anak ini tidak cukup dengan hanya tempat-tempat layanan di Jukcapil yang ada, tapi kita menyelenggarakan program jemput kola seperti ini. Kenapa kita lakukan ke sekolah-sekolah? Karena di sekolah itu tentu saja di mana anak bergubung di sana. Kita ketahui bahwa yang wajib untuk mendapatkan kartu KIA itu adalah anak yang mulai baru lahir sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari. Sehingga mudah-mudahan dengan kolaborasi dan kegiatan kita yang masih kini, seluruh anak di Kota Bandung ini ke depan memiliki identitas, terutama kartu identitas anak. Tepika ayunnya kekara 284.570 barudak di Kota Bandung, Anuboga, KIA. Etak kartu identitas anak T, Ancokunin Barudak, Anukakara lahir tapi keumur 11 tahun.